Cepat program vaksinasi Pemkot Bandung gandeng sekelompok organisasi masyarakat menggelar vaksinasi bagi masyarakat umum di rumah sakit Immanuel Bandung. Ratusan masyarakat menerima vaksin dosis pertama guna meningkatkan herd immunity di tengah pandemi. Guna membantu pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 di kota Bandung, sekelompok organisasi masyarakat menggelar vaksinasi masal bagi masyarakat umum di rumah sakit Immanuel Bandung. Vaksinasi tersebut diikuti ratusan masyarakat yang dibagi dua termin guna mencegah kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi. Vaksin yang digunakan merupakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Di samping itu ada 500 masyarakat umum yang menerima vaksin Sinovac asal Cina tersebut. Itu tujuan, tujuan awal kita melakukan vaksinasi. Ada berapa masyarakat yang divaksin sendiri? Untuk jumlah masyarakat beserta keluarga anggota GMI hari ini 250. Sementara itu wakil wali kota Bandung berharap kegiatan vaksinasi yang digelar oleh kelompok masyarakat tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Warget herd immunity di kota Bandung kan kita target sekitar 1.952.000an lah gitu ya. Kalau saya gak salah data dosis satu itu kita udah 880.000, hampir 900.000 lah. Kemudian dosis kedua juga hampir 500.000, 480.000an. Mudah-mudahan tadi, karena secara teori kalau semakin banyak orang divaksin, katakanlah 70% saja warga kota Bandung selesai divaksin tadi dengan target 1.952.000an itu harusnya sih herd immunity terbentuk dan mudah-mudahan secara teori pandemi COVID-19 harusnya sih berakhir gitu. Diharapkan vaksinasi tersebut dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 dan mempercepat tercapainya herd immunity di kota Bandung. Yuen Akurniawan, Bandung TV